Nah jadi kalau kita tekan sekali saat dia standby merekam Tekan lagi sekali berhenti merekam Untuk menghidupkan ya tekan dan tahan sampai birunya nyala Untuk mematikan tekan dan tahan sampai birunya padam ketika dia standby Dan kalau mau jadi webcam tinggal dicolok USB nya ke komputer Tekan satu kali hidupkan aplikasi kamera di komputer Maka dia bisa menjadi kamera webcam Kalau tekan lagi sekali tersambung ke komputer maka dia hanya sebagai data USB Ketika kita matikan tanpa ada aktivitas tekan dan tahan tombol ini Maka hanya mengecas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Saya akan review kamera Pena P8 yang baru saya beli Dan datang hari ini ya sahabat-sahabat Dan ini dia bentuknya penampakannya seperti ini Sudah saya kasih memori dan tadi sudah saya ces Nah untuk bahannya Bahan bagian penanya ini kuningan ya sahabat-sahabat Dan ini bisa dilepas secara melepasnya Ternyata ini harus ditarik perlahan gitu Kuat lumayan kuatnya Dan untuk mengganti Mengganti tinta penanya bisa Tinta yang seperti ini Sahabat-sahabat ya Tinta penanya yang biasa dipotong aja Tinggal dipotong sesuaikan panjangnya Dengan ukuran yang ada yang sudah ada ini Kalau habis yang ini kita ganti Pena biasa ya Ini aja Pena pilot atau apa juga cocok disini Masa jangan hilang ininya aja sahabat-sahabat ya Nah ini kita pasang diputar seperti itu Nah dia Untuk keluar Matanya itu dengan Diputar seperti ini Diputar Itu ya Abis itu ya Tinggal kita pasang saja ke Ketempatnya Memori sudah saya pasang Untuk pemasangan memorinya seperti ini Ternyata ya Bagian elemennya ini Ke atas Ini atas Tangkainya Ini Harus pas ya Kalau tidak pas Bahaya merusak memori kita Oke Jadi elemen Soketnya ke atas sana Ke atas gitu ya Searah dengan arah kamera Ini bisa ditutup Untuk lensa kameranya bisa ditutup Ke atas Ke bawah gitu Kalau menurut saya sih bagus Untuk penampilannya Bagus Cuman kekurangannya disini Tombolnya ini Tidak kokoh Jadi kadang-kadang bisa lepas Ya Nah Bisa lepas gitu Nah ini lepas nih Nah sahabat-sahabat Jadi harus Ya tidak Entah bagaimana Di dalamnya saya bingung juga ini ya Kok bisa lepas begitu Jadi kalau Kena dia kena Kalau lepas dia lepas Desainnya kurang Kurang kokoh Untuk tombolnya disini Padahal ini kan Utamanya untuk Kamera pena itu Kalau disini tidak kokoh Masa kadang-kadang bisa ditekan Kadang-kadang tidak Padahal barang baru ini kan Nah kemudian Untuk Cara penggunaan Yang pertama Cara nge-charge ya Nah kalau Nge-charge nya Mana Charger nya Nah ini dia Kalau Bungkus Jack nya ini tebal Terpaksa memori harus dilepas dulu Tapi karena ini tipis Bisa langsung masuk Dan Bisa sambil Ngopi Data ke komputer Nah ya Jadi bisa langsung jadi OSB Ini Asal Ininya Pas Ya tidak Mengganggu ke Isdikat ini Sebab isdikat nya Nanggung masuknya Tidak masuk ke dalam Jadi kalau kita Pakai Ininya yang panjang Seperti ini Ya Sudah bisa Kayaknya Oke saya coba Coba Sudah bisa kayaknya Ya Coba kita lihat dulu Pasang ini bisa tidak Oh bisa ya Bisa Karena dia panjang Kalau ini pendek Terpaksa Ininya tipis Oke untuk Soket nya Bisa aja Seperti ini Jadi sambil Memorinya terpasang Bisa Nah kalau warna Biru Di indikator nya Biru Ini berarti Sudah penuh Baterai nya Dan siap untuk digunakan Dan uniknya Untuk Ini ya Sahabat Sahabat Ini bisa langsung Tampil di komputer Kalau sudah Tusuk Gini Nah ketika kita Tekan Sekali Nah ada bunyi Di komputer Merespon Maka ini Langsung bisa menjadi Kamera PC Bisa langsung Jadi kamera PC Ini disini Coba kita lihat Nah jadi Statusnya Di PC Itu General OPC General OPC Nah dia itu Merekam tuh ya Nah nanti saya Tampilkan Oke Tuh dia Wow Nah dia merekam Jadi bisa masuk Di PC Sahabat Sahabat Bisa menjadi Apa namanya Webcam Ini keunikannya Pena ini Dan Ketika masuk Di PC Gambarnya Tidak patah Patah Cepat Sebab dia Tidak pakai Apa namanya Tidak pakai Apa namanya Resolusi Cuma pakai PGA Jadi cepat Di komputer Jalan nya Tuh ya Masuk Sudah Nah ketika Ditekan Satu kali lagi Untuk status Di PC Keluar bunyi Maka Kamera Di PC Akan mati Berubah menjadi Plastisk Kita bisa melihat Isi dari Memori ini Ya Tapi Ketika terhubung Seperti ini Tidak bisa Merekam Tidak bisa Merekam Kamera disini Tidak bisa Merekam Ke Isdikat Disini Tapi ketika Terhubung Ke komputer Hanya ada Dua fungsi Ada tiga fungsi Fungsi Nge-charge Kemudian Fungsi Membaca Isdikat Ini sebagai USB Sebagai data Untuk bisa Dikopi ke PC Atau Dikopi Sebaliknya Kesini Atau Dijadikan Webcam Dengan tekan Satu kali Jadi Webcam Tekan Satu kali Lagi Menjadi USB Begitu Data USB Nah Kalau Tekan Sekali Nah Dia Akan keluar Gambar Di komputer Kamera Ini Pena Ini Menjadi Webcam Oke General UPC Nah Dia Itu Merekam Sahabat Sahabat Menjadi Kamera Webcam Oke Dan ketika Ditekan Satu kali Nah Maka Ini Akan Berubah Menjadi USB Ini Dia Jadi USB Tekan Lagi Satu Kali USB Mati Dan Akan Berubah Menjadi Webcam Lagi Begitu Seterusnya Nah Ya Tidak Sabar Oke Ini Untuk Fungsi USB Ada Tiga Nge-charge Kemudian Jadi Webcam Kemudian Mengambil Data Disini Menjadi USB Data Biasa Ya Kemudian Oke Ini Sudah Kita Anggap Penuh Cessannya Kita Kembali Ke Sini Kalau Tidak Ada Tanda Tanda Seperti Ini Berarti Ini Tidak Ada Aktivitas Tidak Ada Penggunaan Dan Ketika Tidak Ada Penggunaan Walaupun Tadinya Hidup Ketika Dicolok USB Cabut Dia Akan Mati Otomatis Seperti Ini Tidak Ada Aktivitas Dan Kalau Kita Mau Mempermat Bisa Melalui Komputer Tadi Atau Bisa Melalui Ini Ada Tombol Rahasianya Ternyata Nah Ini Kan Off Tidak Ada Tanda Kehidupan Di Indikator Lampunya Tidak Ada Warna Biru Tidak Ada Warna Merah Untuk Menghidupkannya Kita Tekan Dan Tahan Sampai Lampu Biru Menyala Tekan Dan Tahan Lampu Biru Sampai Menyala Nah Kalau Sudah Nyalah Warna Birunya Gini Birunya Nyala Nah Ini Kamera Standby Kamera Ini Standby Statusnya Dan Ini Tidak Bisa Mempotoh Hanya Video Jadi Tinggal Klik Langsung Video Klik Lagi Sekali Langsung Nyimpan Atau Kalau Kita Lupa Dia Akan Menyimpan Setiap 5 Menit Lupa Lepas Menstop Kameranya Dia Dia Akan Stop Nanti Ketika Sudah 5 Menit Sahabat Sahabat Dan Kita Coba Rekam Saya Akan Rekam Rekam Rekaman Ini Dan Apa Yang Bisa Dilihat Nanti Mati Sudah Mati Beberapa Detik Tanpa Ada Penggunaan Dia Mati Terpaksa Kita Tekan Dan Tahan Lagi Tombolnya Oke Nyala Lagi Biru Nah Kemudian Kita Tekan Sekali Nah Berkedip Birunya Dia Merekam Halo Tes Tes Satu Dua Tiga Tes Tes Bagaimana Suaranya Gak Bisa Dilihat Di bawah Oke Satu Dua Tes Tes Satu Dua Oke Kita Coba Ini Di Dalam Ruangan Saya Coba Di Dalam Ruangan Nanti Akan Saya Tampilkan Juga Videonya Ketika Di Luar Ruangan Nah Sahabat Inilah Hasil Dari Rekaman Ketika Di Luar Ruangan Melawan Intensitas Cahaya Yang Cukup Kontras Dan Berbeda Beda Merekam Ke Atas Awan Seperti Ini Pemandangan Di Awan Apakah Bisa Dilihat Di Atas Awan Terbang Terbang Awan Yang Bergerak Berjalan Awannya Berjalan Apakah Tertangkap Oleh Kamera Ini Tertangkap 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 Untuk menghentikan rekaman Kita tinggal tekan satu kali Sampai bunyi tek ya Dan lampu biru akan menyala Tandanya sudah berhenti rekaman tadi Kalau mau merekam lagi kita tekan lagi Kalau birunya menyala Berarti siap untuk merekam gitu kan Lampu birunya berkedip Empat kali Dia merekam Empat kali kemudian padam Dia lagi merekam Dan Sampai baterainya habis Setiap lima menit Akan menyimpan satu PL Begitu Sampai baterainya habis Kalau kita tidak menekan disini Dia rekam terus Sampai baterainya habis Satu PL 5 menit Satu PL 5 menit Seperti itu Nah kalau kita mau menghentikan Kita tekan lagi satu kali Maka lampu birunya nyala Berarti berhenti sudah merekam Kalau tidak ada aktivitas Biru yang standby seperti ini Akan mati sendiri Dia akan berhenti Apa namanya Powernya akan off Gitu ya Kalau memang kita ingin cepat mati Ya kita Matikan aja secara manual Dengan cara tekan dan tahan lagi Sampai lampu birunya padam Nah ya Padam sudah Padam dipadamkan Bukan padam sendiri Oke Mau menyalakan lagi Tekan lagi Nah sudah standby Ada birunya Ada lampu birunya Sudah berarti Ya Standby Mau merekam Kita tekan Satu kali Ini ya Tombolnya ini macet nih Bisa Saya agak kurang enaknya Bergedip Padam Dia sedang merekam Oke Nah untuk menyimpan Power kita berhenti merekam ya Kita tekan lagi satu kali Lampu biru akan menyala Pertanda Rekaman berhenti Dan Masih standby Kalau kita tidak tekan apa-apa Dia akan mati sendiri nanti Setelah sekitar 60 detik Ya Oke Sahabat-sahabat Nah itulah penggunaannya Jadi ini kekurangannya disini aja Saya kira untuk gambar Resolusinya bagus Masih PGA memang Tapi untuk PGA Menjadi Dijadikan sebagai Kamera webcam Lumayan bagus Hanya saja Resolusnya apa Lebar Lebarnya terlalu lebar Menurut saya Jadi harus jarak agak jauh Kameranya baru Kita masuk semua Kalau dekat seperti ini Bisa wajah saya aja yang Di rekam Gitu ya Oke Untuk gambar di luar ruangan Silahkan dilihat nanti ya Sahabat-sahabat Demikian Nah ini dia Sudah saya sampaikan Semua Dan Uniknya lagi Ini bisa ditutup Ini keunggulannya Kalau kita tidak merekam Aktivitas tidak ada ya Ini bisa ditutup Nah Dan Ada lagi satu kekurangannya Ininya plastik nih Ini mudah patah Tangkainya ini Dan tombolnya ini Kurang kokoh Ya Itu aja ya Kekurangannya untuk Produk P8 ini Itu aja kekurangannya Sahabat-sahabat Dan ini hanya untuk bisa Video aja Tidak bisa mempotok Oke Satu lagi Kekurangannya ini Sahabat-sahabat Kekurangannya satu lagi Tidak ada Tombol reset Nah Disini tidak ada Tombol reset Ketika error Seperti ini Kapan ya Baru bisa beres Apakah sampai habis baterai Sehingga dia mati sendiri Lalu di-case ulang lagi Atau bagaimana Cara meresetnya Saya bingung Ini error Tidak bisa ditekan-tekan Nah Ya Tuh Begitu Oke terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi teman-teman Yang Mau beli Produk P8 Untuk Kamera Tersembunyi Ya Tanpa diketahui orang Kita bisa mengamera orang Jalan-jalan Dengan resolusi yang PGA ya Cukup lumayan 10 10 berapa ya 10-80 Apa Berapa ini Saya lupa Resolusinya 10 ya 10-80 Kalau tidak salah 10-20 Atau 10-80 Tadi Oke Demikian Yang dapat Saya sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi yang Mau Beli Pena Kamera Kamera Tersembunyi Untuk CCTV Atau untuk Merekam Aktivitas Tanpa Diketahui Orang Sebab Ini bentuknya Kayak polpen Biasa Tidak Aneh Aneh Gitu Kan Tidak Aneh Begitu Jadi Masih Kalau Ditutupkan Dia Tidak Tahu Kalau Ini Ada Kameranya Masih Segel Toko Ya Sahabat Sahabat Garansinya Satu Bulan Terima kasih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati